Banyak yang DM ke saya katanya lagi ada token yang viral di Indonesia. Token apa itu? Masterpiece Maker atau MAMA. Di konten kali ini, gue bakal buat hitung-hitungannya secara kasar dan saya akan research secara langsung ke dalam blockchain-nya secara kasar juga dan saya bakal sharing ke kalian secara spontan kira-kira menurut saya token itu bagaimana ya. Disclaimer on, konten ini saya bahas untuk edukasi dan tidak di-enders. Saya sama sekali belum melihat tentang proyek ini ya dan saya belum research sama sekali. So, check it out. Kita bakal masuk ke awal mulanya. Coin MAMA atau Coin Masterpiece Maker ini buatannya si Belvin atau punyanya Belvin lah. Mungkin dia punya tim lagi gitu ya. Nah, ini Instagram-nya dia. Aku baru cek sih. Dia kan dari saham ya. Terus ngebuat crypto ya. Menarik. Terus kalau kita buka Ping Sell Finance ini, nanti diarahinnya ke website ini. Jadi kemarin dia sempat pre-sell. Sell-nya sudah end. Dia pre-sell-nya sebanyak 50 BNB. Kalau Coin Minchin guys, aku nggak bakal terlalu perhatiin fundamentalnya. Karena fundamental di token Minchin ini adalah jual mimpi lah kalau kita bilang ya. Ini website-nya. Wow. Website-nya lumayan berat banget guys. Wah, ini bener-bener si Belvin-nya banget ya yang dijual. Official Platform. Binance Smart Chain. Oke. Binance Smart Chain ya, bukan Binance guys. Oke. Jadi ini, ya oke lah. IDO Partner. Oke. Ping Sell. Listing Partner. Pancake Swap. So far. Oke. Terus tokenomics-nya. Oh, ini progress-nya ya. Ya, ini kita skip dulu aja lah ya. Alokasinya seperti ini. Oke. Aku nggak terlalu bahas dalam. Karena kita nggak ngebahas fundamental banget. Yang aku mau lihat itu nanti lebih ke hitung-hitungannya sama blockchain-nya. Kita coba buka lagi kembali ke Ping Sell IDO-nya. Di sini kita bisa lihat ada jumlah total supply ya. Mungkin kita bakal cek dulu apakah di Coin Market Cap sudah ada. Master Peacemaker berarti mama ini belum masuk atau belum listing ke Coin Market Cap ya guys. Harusnya nggak susah juga sih sebenarnya kalau mau listing ya. Karena aku punya temen guys yang di sana. Terus oke, kita bakal balik lagi aja ke sini. Karena kita tidak menemukan datanya di Coin Market Cap. Terus yang aku mau lihat mungkin kita mau tahu supply-nya kan sebanyak ini. Token for Pre-Sale segini berarti liquidity-nya ada sebanyak ini. Berarti kita bakal token pre-sale sama liquidity nanti kita bakal tambahin. Kita sebut circulating supply ya. Kita coba hitung dulu. Kita coba eksel aja. Ini token sell-nya. Terus ini token liquidity-nya. Spontan aja ya guys. Aku nggak sempat. Oke, ini price-nya sekarang berapa. Kita bisa cek di sini kah. Tidak ada price ya di sini ya. Ini kan ada token address-nya ya. Ini kita copy, kita ke Coin. Ini Coin-nya kita udah masukin. Caranya gini aja. Jadi dimasukin ke sini token-nya. Nanti kan muncul ya BNB. Hati-hati ya. Gue yakin deh pasti banyak banget yang udah bikin Coin gini. Bikin scam. Tuh ada dua kan. Jadi hati-hati ya. Harganya ini. Ini harganya ya. Oke. Mungkin di sini sudah ada market cap-nya. Tapi di sini tuh dia bakal hitung dengan total supply. Jadi tidak ideal ya hitung dari situ. Jadi kita bakal hitung ulang aja. Price-nya ini. Sekarang kita bakal akumulasi market cap. Versi-nya ya. Jadi hitungannya adalah maka kita dapatkan market cap-nya. Oke. Sekitar ini ya. Ini adalah market cap versinya. Oh. 600-an ya. Kita coba hitung. Jadi kira-kira bisa sampai berapa kan. Kita bakal coba. Ini kan 687 ribu ya. Umumnya ya. Umumnya itu. Ini kan 300 juta. Sorry. Kalau 100 juta itu udah umumnya Coin Bicin. Jaman kemarin ya. Contohnya BSTS kan kemarin aku hitungnya kan ke 100 juta. Yaudah. Kita hitung aja. Ini juga 100 juta market cap-nya ya. Tertingginya kita hitungnya sampai situ dulu lah. Oke. Ini menurut aku ini harga idealnya ya. Oke. Kita sekarang coba cari. Kira-kira berapa sih ini satu coin-nya nanti. Oke. Ini sekitar 10 rupiah ya teman-teman. Jadi menurut aku pribadi ya. Hitung-hitungannya itu per coin-nya itu mentok sampai sini lah. Kalau belum sampai sini. Lebih mustahil lagi kalau sampai kita bilangnya market cap-nya sebesar Bitcoin. Mau kalian bilang market cap-nya grow atau gimana lah. Tapi kalau nggak sampai sini ya nggak bakal bisa lebih dari itu. Oke. Kurang lebih hitungannya kayak gitu. Terus yang aku mau cek tentang liquidity pool-nya. Ini liquidity pool-nya ada sebesar 261 ribu dolar. Ini sekitar. Berarti liquidity pool-nya ada sebanyak 3 miliar atau 4 miliar lah. Untuk sekelas token Indo sebesar 4 miliar oke lah. Cukup besar. Kita bakal cek ke blockchain-nya. Renopi ya guys. Oke. Ini token address-nya. Kita buka sini. Kita buka holder. Kalau bisa dilihat dari blockchain-nya ini. Ini ada total supply. Oke. Terus ada holdernya. Udah 2.300. Oke. Ini cukup besar lah untuk kalangan coin-nya. Kayaknya karena si Belvin kan punya nama banget. Terus transfer transaksinya sebesar ini. Oke. Sekarang kita mau bahas itu bagian ini guys. Oh ya. Mungkin tadi kurang nggak di zoom ya. Ini aku zoom dulu. Oke. Nah ini ya. Untuk ini yang kita perhatikan. Berarti ada sebesar 1% supply itu di lock. Dan nggak bisa diambil sama timnya Belvin tentunya. Cuman yang menarik perhatian ku adalah list sebesar ini ya. Kalau kalian ini. Aku mau kasih tau kalian. Kalau token di lock itu pasti ada kontrak yang seperti ini. Gambar ini. Tapi di sini tuh tidak ada kan. Tapi ini ada. Nah berarti coin-coin ini sama ini itu nggak di lock. Oke. Kalau nggak di lock berarti dia bisa tarik ya. Nah sekarang kita mau lihat nih. Kita mau lihat developer-nya bisa narik nih. Kira-kira berapa banyak supply sih yang bisa dia tarik gitu. 15 tambah 10 tambah kita bilangnya 8 aja. Terus tambah 5. Ya kurang lebih 37 persen. 37,5 persen itu supply-nya dipegang sama timnya. Sebenarnya tadi di website-nya sempat dibilang itu bakal di lock lah atau bagaimana. Nih di bawah nih. Ini kan ada tokennya ya yang unlock. Nah bener kan? Tuh lihat. 38 persen tidak di unlock. Aku nggak bohong kan? Berarti hitungan kita yang secara kasar tadi yang ini. Itu ada sebanyak 38 persen supply tidak di lock. Alright. Kenapa aku bisa pastiin lagi? Jadi kalian bisa lihat ini guys. Nah unlocknya itu hari ini nih. Mungkin aku salah. Tapi kalau dilihat dari sini lock record. Belum ada. Ya. Dia cuma yang hari ini doang. Berarti semuanya sudah ke unlock sebanyak ini. Oke. Jadi supply yang sebanyak ini itu sudah di unlock lah. Kalian harus tahu kalau kita ngomongin sekarang itu duitnya berapa. Harganya kan kurang lebih di sini kan. Nah. Kalian kaliin aja total supply yang ada di sini nih. Berarti mereka pegang berapa puluh. Berapa miliar gitu ya. Supply ini guys. Supply ini. Nih. Kalian ini. Kalian totalin. Jumlahin. Dengan kuantiti tokennya. Terus kalian kaliin dengan harga. Nah kira-kira dari dolar itu kalian convert ke rupiah. Kira-kira berapa sih yang dipegang. Dan bisa ditarik kapanpun oleh si timnya ya. Apalagi tadi. Di sini kita bisa lihat nih. Ini pas dia IDO. IDO ini. Dia candle-nya merah. Malah sampai dibawa ke ekor sini nih. Terus harganya turun. Naik gitu ya. Jadi. Ya ini buangannya cukup besar lah. Cerita istilahnya. Jadi orang masuk. Terus dibuang sama. Nggak tahu siapa. Ya nggak tahu siapa yang buangnya. Mungkin ke tim atau bagaimana. Tapi kita coba. Kita tuh bisa lihat transaksi gini guys. Kalian klik aja transfer. Terus kalian masuk ke last. Nah ini kan last nih ya. Nah dari last ini kita bisa dapetin jumlah. Orang yang mungkin. Nah ini di transfer transfer nih guys. Jadi wallet-wallet yang. Mungkin ini dari si wallet founder. Di transfer transfer tuh dibagi-bagikan. Didistribusikan quantity-nya. Jadi ini wallet developer. Aku mau coba lihat juga. Sekarang nominalnya berapa. Apa udah dihabisin atau nggak. Ini walletnya developer dibuang-buang lah. Maksudnya dikirim gitu kan. Menarik itu aku mau lihat ada buangan nggak. Jadi kalian bisa lihat disini juga sih guys. Kalian bisa lihat juga buangan-buangan yang terjadi ya. Kayaknya lumayan banyak dia distribusi ininya gitu teman-teman. Oke intinya. Disini kalian bisa juga periksa. Kira-kira walletnya itu wallet. Siapa yang buang begitu. Jadi di transfer list inilah. Aku nggak bakal baca kontraknya. Kita bisa baca kontrak codingannya dia juga lah. Disini. Cuma aku nggak bakal baca karena menurut aku nggak ada yang menjeligakan lah. Maksudnya orang bisa beli dan orang juga bisa jual gitu. Oke apa lagi. I think udah. Kurang lebih itu. Paling aku belum lah. Belum beli. Belum minat juga. Tapi intinya segala apapun investasi ya. Itu pasti ada risikonya. Jadi teman-teman ya atur aja risikonya. Karena kalau uang Bitcoin aku selalu bilangnya pake uang jajan aja gitu sih. Pake uang jajan. Jadi kalau uangnya. Uang jajan hari ini habis. Besok kan masih ada kan. Jadi kalian bisa top up lagi. Semacam gitu. Kurang lebih gitu sih yang aku mau bahas. Kalau ada yang kurang atau mau ditanyakan. Mungkin kalian bisa tanyain di kolom komentar ya. Terus nanti mungkin kita bakal bahas apa tentang ini. Oh iya. Yang aku tahu. Aku denger lah. Aku denger. Ada yang bilang ini. Bakal dapat reward. Rewardnya itu USD ya. Ya itu sebenarnya konsepnya sama sih guys. Kalian kayak dulu mungkin coin micin. Kalian beli coin apa. Nanti coinnya itu bakal beranak gitu. Cuman nih bedanya beranaknya ke BUSD. Simple lah. Cuman ubah tokennya doang gitu loh. So nothing special sih sebenarnya. Cuman yang menariknya adalah. Karena dia convert ke BUSD. Jadi harganya stable gitu. Nggak naik. Nggak turun gitu sih. Jadi kalian langsung dapat dolar. Oh iya guys. Mungkin beberapa minggu ke depan. Saya bakal mengadakan live seminar ya. Mengenai live bongkar trik atau proses. Membuat token micin. Seperti token artis. Atau token Shibaduyu token. Atau mungkin token yang kayak tadi. Gue bakal live membuat proses dari awal. Sampai dia bisa dibeli di pancake swap. Ditunggu ya. Jangan lupa join ke grup telegram saya. Supaya kalian tahu secara up to date. Oke. That's it. Thank you semuanya. Terima kasih telah menonton.